Intro Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo mencuat setelah sejumlah toko tergabung dalam petisi 100 meminta pandangan Menko Polhuga Mahfud MD terkait pemakzulan Jokowi pada 9 Januari 2004. Petisi 100 menyatakan setidaknya ada 10 alasan pemakzulan Jokowi yang telah mereka sampaikan kepada Gedung MPR Senayan, Jakarta 20 Juli 2023. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan nomor 90 Garing PUU Strip XX1 Garing 2003 mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Nepotisme Jokowi menurut petisi 100 jelas melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari KKN dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Perihal dasar hukum pemakzulan, petisi 100 mengatakan adalah Tab MPR No. 4 Garing MPR Garing 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan Pasal 7A Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang pemakzulan Presiden. Sebelumnya, isu itu telah beredar sejak Oktober 2023. Pada waktu itu, isu beredar karena Jokowi mendukung putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil Presiden yang akan mendampingi Prabowo. Terkait isu pemakzulan Presiden Jokowi, berita komentar sejumlah tokoh dan elit politik tanah air. 1. Mahfud MD, DPR yang memakzulkan Usai menerima aspirasi kelompok petisi 100 penegak daulat rakyat, Mahfud MD buka suara mengenai wacana pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu, upaya pemakzulan kepala negara tersebut mustahil untuk dilakukan, mengingat pemakzulan memerlukan waktu lebih dari sebulan. Nah ini semua tidak mudah, karena dia harus disampaikan ke DPR. DPR yang menuduh itu mendakwa, melakukan impeach itu namanya, impeach itu pendakwa. Itu harus dilakukan oleh minimal 1 per 3 anggota DPR, dari 575, 1 per 3 berapa. Dari 1 per 3 ini harus 2 per 3 hadir dalam sidang. Dari 2 per 3 yang hadir harus 2 per 3 setuju untuk pemakzulan. Kalau DPR setuju nanti dikirim ke MK. Apakah putusan DPR ini benar? Bahwa Presiden sudah melanggar, nanti MK sedang lagi lama. 2. Yusril Ilza bertentangan dengan konstitusi Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ilza Mahendra, yang juga jadi salah satu pengusung Prabowo Gibran, menyatakan bahwa upaya pemakzulan Presiden merupakan tindakan inkonstitusional. Yusril menunjukkan keheranannya terhadap kunjungan kerakaian tersebut ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Malfud MD dan yang juga merupakan salah satu calon wakil Presiden dalam pemilu 2024. Pak, isu lain boleh Pak? Terkait dengan pemakzulan Jokowi bagaimana Bapak? Ini cuma rambat rame aja sebenarnya. Saya sudah membuat satu statement, buat sebenarnya pemakzulan itu kan dasarnya pasal 7B dari nomor 1. Pemakwa Presiden itu melakukan kegiatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan perempuatan terjelah, dan lain-lain. Tidak menyesyarat lagi sebagai Presiden. Nah, sementara itu kan tidak diuraikan dengan jelas apa sih yang dilanggar oleh Pak Jokowi terhadap pasal 7B itu. Dan seratus orang yang menertangani petisi supaya Pak Jokowi ma'azul itu kan kembali bertemu dengan Pak Makhdud MD. Saya sepenuh dapat dengan pemakzulan bahwa isu pemakzulan itu bukan urusan yang mengopor hukumnya, itu urusannya DPR. Lebih baik mereka datang ke DPR dan lihat. Apa yang diperasi dari prasi-prasi DPR? Apakah mau berespon adanya pemakzulan ini atau tidak? Saya justru sebelumnya menyangka ya, apa yang diucapkan atau oleh anggota PDIP, Pak Hussington 1000, yang pada waktu itu mau mengadakan angget. Angget terhadap kemungkinan, ada intervensi dari Presiden terhadap keputusan Makam Hussington 90. Ya, lalu itu bisa jadi pemakzulan memang. Kalau ada angget, dilakukan, lalu kemudian akhir dari angget itu kan adalah penyataan kenapa DPR. Kalau DPR, kenapa Presiden melakukan apa misalnya? Membuat angget adalah menjadi dasar bagi pucuk. Tapi kan apa yang diletakkan oleh Pak Hussington, hilang begitu saja. 3. Puan Maharani, kita patuhi konstitusi. Menyikapi tuntutan penurunan Jabatan Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani mengajak semua pihak untuk mengikuti ketentuan konstitusi yang berlaku. Meski demikian, Puan juga memberikan izin untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Sebagai Ketua DPP-PDIP, Puan juga menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kondisi agar keamanan dapat terwujud menjelang pemilu 2024. Dia juga menegaskan perlunya netralitas dari semua aparat dan penegak hukum. 4. Bivitri Susanti, peluang pemaksulan sangat layak dilanjutkan. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan ide pemaksulan terhadap Presiden Jokowi upaya bagus. Menurut pengajar sekolah tinggi hukum Jentera itu, Dewan Perwakilan Rakyat bisa segera menggunakan hak angket dan interpelasi. Hak itu dimiliki DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Ferry Amsari, unsur pemakzulan terpenuhi Akademisi Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi sudah memenuhi unsur konstitusi. Ferry menyebut Presiden secara kasat mata terlibat dalam upaya pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka pada pemilihan Presiden 2024. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!